Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sihat wal-ahliat Dalam acara MPLS ini Saya Bu Ida Juliana Akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara Silahkan kalian simak Terima materi di bawah ini dengan sesama Dan silahkan nanti diperhatikan urutan tugas-tugas yang harus dikumpulkan ke Bapak Ibu pendamping kalian Baiklah anak-anak materi kita mulai ya Judul materi adalah kesadaran berbangsa dan bernegara Poin-poin daripada materi tersebut adalah Nanti yang pertama itu ada pengertian kesadaran Yang kedua wujud kesadaran bernegara Yang ketiga pengertian bangsa Hakikat Pentingnya Kesadaran berbangsa dan bernegara serta semangat Yang pertama adalah pengertian dari kesadaran bernegara Kesadaran bernegara Dimana kita berupaya mempertahankan negara kita Dari ancaman baik dalam ataupun dari luar Oke berikutnya adalah kesadaran bernegara Wujud daripada kesadaran bernegara adalah Kita bisa aktif dalam kegiatan viskambling Membantu korban bencana Menjaga kebersihan Dan yang lainnya nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari Berikutnya adalah hakikat bangsa Hakikat bangsa dari berbagai macam pendapat para tokoh Sudah tercantum pada layar Dimana kesimpulannya adalah Bangsa itu terdiri dari rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekat Untuk membangun masa depan bangsa Unsur-unsur terbentuknya bangsa Menurut Derrick Sehert Itu adalah ada keinginan untuk mencapai kesatuan Ada keinginan untuk mencapai kemerdekaan Ada keinginan untuk mandiri Dan mempunyai kemampuan yang menonjol Berikutnya adalah konsepsi negara Menurut secara etimologis Negara merupakan wilayah atau kota Atau penguasa Yang didalamnya ada juga rakyat Tinjauan negara berikutnya adalah menurut berbagai tokoh Tinjauan negara ada tokoh Max Weber Itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli Dalam penggunaan kekerasan fisik secara yang sah Berikutnya adalah kesimpulan daripada negara itu Organisasi dimana didalamnya ada rakyat, wilayah tertentu Serta pemerintahan yang berdaulat Baik dari dalam maupun dari luar Disitu kalian juga bisa lihat ada juga unsur-unsur negara Unsur-unsur negara yang pertama itu ada rakyat Ada wilayah, ada pemerintah Pemerintah itu adalah ada yang pemerintah yang berdaulat Dalam arti luas Ada legislatif, eksekutif, judikatif Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara Kenapa penting itu ada berbagai alasan Ada alasan yang menyatakan kenapa harus berbangsa dan bernegara Berikutnya Semangat nasionalisme dan patriotisme Nasionalisme pengertiannya disitu juga sudah ditampilkan di layar Patriotisme juga sudah wujud daripada semangat nasionalisme Bisa kalian terapkan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat Patriotisme juga Nasionalisme itu ada dua pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas Berikutnya Empat hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme Sukwisme, jovinisme, ekstremisme, dan provinsialisme Empat hal itu harus kalian hindari Berikutnya penerapan semangat kebangsaan Penerapan semangat kebangsaan bisa berupa keteladanan Keteladanan itu antara lain sikap dan berilaku Yang kedua adalah pewarisan Pewarisan adalah proses turun-menurun antara sikap berilaku Berikutnya adalah tugas kalian di akhir materi ini adalah Satu Tuliskan wujud sikap nasionalisme kalian Dan implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Silahkan dikumpulkan masing-masing tugas yang telah saya sampaikan tadi ke Bapak Ibu Pendamping Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb